Lalu kalian tempatin lokasinya mau diarahin mana nih Halo lor, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra Oke guys, jadi buat kali ini tuh gue mau bahas pertanyaan dari Mas Aldi Mio Bang, boleh niru base-nya nggak? Soalnya baru mulai juga nih Oke, jadi buat Mas Aldi, gue kan buat fitur ini bertahap-tahap ya Jadi dari kita mulai sampai ke detik ini, gue buatin video pendek-pendek Dimana 1-3 menitan, nah buat kalian semua yang baru aja join, kalian sebarin aja terserah Dimana pertamanya kan kita mau hancurin tembok-tembok ini kan atau tanah-tanah ini kan belum bisa ya Dan disini pun gue juga belum bisa untuk semuanya tanahnya Jadi ada beberapa yang belum bisa dan ini molekulnya harus membutuhkan sampai ke level 12 pusat kontrolnya gue ya Level 12 atau level 13 agak lupa itu Kita lihat dulu untuk di bagian laboratorium Peliti Di bagian pengetahuan baru Harapan baru dan disini kita lihat Oh, laboratorium syaratnya harus di level 11 Dan disini gue baru upgrade ke level 11 ya Jadi bisa atur Dan untuk tips base-nya kali ini Itu kayak gini Bagiannya nanti kan terakhir kalian mempunyai sumur kan Atau danau lah Danau ini kan buat selamanya Agar untuk kita ambil air Nah, untuk ambil airnya Lalu disini kan tempat kita menambangnya ada di bawah nih Ada 3 tempat lokasi yang ada disini Ya kan Kalian kasihkan gudangnya Deketin sama 3 tempat lokasi tambang ini guys Untuk bagian penambangan Agar kenapa bang? Agar konstruksi kalian itu mendekati di tempat kayak gini Jadi kalau kalian ambil wilayah dari tambang ini Kan masukin ke gudang Nah, itu kan biar lebih cepat untuk perjalanan waktunya ya Lalu disini ada lagi Bagian restoran gua Itu di bagian sini Dan jamur Lalu juga ada Labu Ada goper Ada buat herbal Ada juga padi Pertanian padi Itu saya deketin dengan restoran agar lebih dekat Pertamanya itu Yang kedua Kan mereka butuh irigasi ya Irigasi dimana mereka butuh air Nah, airnya dideketin sama pihak danaunya aja Jadi, kalian bisa deketin Buat lebih cepat untuk ngambil air untuk irigasinya gitu Lalu disini juga ada untuk pembuatan koin Lalu ada juga pembuatan listrik Nah, penempatan-penempatannya juga samain Dideketkan dengan gudang kalian Agar kalian bisa lebih mudah untuk mempertahankan gudang kalian ya Jadi dari gudang nanti keluar lebih cepat kayak gitu Kan kita butuh kayak koin logam Koin logamnya gitu guys Mereka kan langsung Konstruksi kita kan ambil dari gudang Jadi diarahin ke area sini lagi gitu Agar lebih cepat aja sih Dan disini juga masih ada lahan kosong-kosong banyak banget ya Disini gue buat Informari Apa itu? Akomodasi dan juga barak Ya, akomodasi kan buat orang-orang baru ya Orang-orang baru yang kita dapetin dari SOS Barak kan buat para pekerja Para jurid-prajurid yang buat kita perang gitu Gue samain tempat lokasinya Biar agak ringkes aja sih sebenernya Lalu di bagian ini Prajuridnya gue setarain tempat lokasinya ada tiga Dan gue deketin di klinik Ya, cuma ngetahuin doang sih Lalu buat tangga Kalian buat tangga itu Seakan tempat lokasinya kan Ini kita bakalan dibanyakin tangga ya Tangga kita akan banyak nanti Ke level-level tiap kita naik level pusat kontrolnya Kalian akan nambah banyak banget untuk tangga Nah, tangganya kalian atur aja sendiri Dimana agar konstruksi kalian berjalan lebih cepat ya Untuk naik Entah itu naik ke atas Entah itu didekatkan tempat lokasinya Kayak gitu aja sih guys Jadi, buat perjalanan waktu Itu lebih cepat Buat konstruksi-konstruksi kalian Mengambil dari restoran Maupun mengambil dari danau Jadi, harus disetarain untuk perjalanan waktunya Ya, karena kita butuh yang singkat Cepat juga Kalau untuk awal-awalan Bebas Kalian mau kasih kemanapun Gak masalah Yang penting kan Kelak nanti kita bisa pindah-pindahin Kayak gitu Dan buat kalian yang mau mindahin tempat lokasinya Kalian pencet salah satu tempat Habis itu kalian tekan terus sampai kayak gini Untuk minahin sebuah tempat lokasinya Nanti kalian tinggal klik aja Salah satu tempat lokasinya yang kalian inginkan Kalian tekan terus sampai berbentuk kayak gini Habis itu kalian klik hapus aja nih Disini ada tulisan delete Kalau tulisan ada gambar delete ya Kalian delete mode hapus Oke Repet Nah, dia bakalan masuk ke bagian pojok kiri bawah Dimana mode hapus Lalu kalian tempatin lokasinya mau diarahin mana nih Setelah kalian balikin lagi Kalian atau geser-geser kayak gini juga bisa ya Setelah udah Kalian klik Oke aja setuju Habis itu kalian klik Di bagian pojok kanan bawah ini ada tulisan Tarik tempatkan simpan keluar Kalian klik simpan Kalian kalau udah selesai Klik aja simpan Kalian klik yakin atau Keluar kayak gini Nah Mungkin segitu aja untuk video kali ini Tentang pembahasan Dari Base ya Base Di Portrait kita Jangan lupa bahagia See you next time And bye bye Bye